Berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa, sebagaimana diatur dengan Permendes nomor 11 tahun 2019, maupun Permendes nomor 6 tahun 2020, maupun Permendes nomor 7 tahun 2020, tentang prioritas penggunaan dana desa, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tamrao itu diarahkan pada sektor pariwisata. Karena dana desa tersebut pun sangat memungkinkan untuk menunjang sektor-sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tamrao. Jadi nanti ada beberapa daerah ini akan kita majukan mereka, kita dorong lewat BUMDES, akan mengelola daerah-daerah tersebut, mengembangkan, dan dananya nanti sebagian kita ambil daripada dana desa, dan apabila itu nanti memungkinkan, kita juga akan usulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat. Itulah yang kita harapkan nantinya untuk BUMDES ini sebagai salah satu pilar untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tamrao. Pemerintah pusat menerbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di dalam undang-undang tersebut juga sebagai instrumen untuk pembangunan di desa, dikucurkan juga yang disebut dengan dana desa, yang telah dikucurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya pemerintah kampung, mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini tahun 2020. Di mana kita lihat disana-sini ada pembangunan serana-prasarana, baik perumahan-perumahan penduduk, jalan, dan juga pengembangan-pengembangan ekonomi karyakyatan. Akhirnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kampung juga kita arahkan supaya mendukung program-program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten. Kita sangat optimis ke depan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, yang dananya bersumber dana desa, akan lebih bagus lagi ke depan. Ya khusus untuk tahun anggaran 2020, pengelolaan dana desa itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019. Sedangkan prioritas penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019. Tetapi seiring dengan adanya COVID-19, maka pengelolaan dana desa itu mengalami perubahan. Nah itulah yang menjadi acuan kerja kita dalam rangka pengelolaan dana desa di kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyaluran maupun pertanggung jawaban daripada dana desa tersebut. Kita semua sudah dengar bahwa sebentar pembagian BLT ini saya berharap kepada kepala kampung semua sehingga benar-benar kita punya masyarakat yang ada di kampung tersebut bisa terdata dengan baik. Dengan adanya COVID-19 ini, kita semua mari kita jaga, kita punya Kabupaten Tambraw yang sudah hijau ini kita jaga terus. Jadi kita ada di sini, kita jaga, kita punya lingkungan, kita jaga, ya minimal kita bisa ikuti protokol kesehatan itu. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itu yang harus kita, semua harus jaga. Jelas bahwa dengan hadirnya dana desa ini sangat mendukung, pembangunan di desa. Contohnya ketika belum dikucurkannya dana desa dari pemerintah pusat mulai dari tahun 2015, khususnya di Kabupaten Tambraw, daerah-daerah ini masih sangat teresolir. Rumah masih bisa kita hitung dengan jari dan juga mungkin sarana-parasana sangat terbatas. Tetapi dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, maka kita bisa lihat pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di kampung, baik itu pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, maupun pembangunan sarana air bersih, bahkan tingkat kehidupan maupun perekonomian masyarakat itu semakin hari, semakin meningkat. Itu yang kami bilang tadi bahwa memang pemerintah pusat tidak salah mengucurkan dana desa ini, karena inilah terutama di daerah kita di Papua Barat ini, khususnya di Kabupaten Tambraw, dana desa ini sangat diharapkan untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi sehingga dengan dana desa ini diharapkan, nanti ada pemberian makanan-makanan tambahan kepada ibu hamil, kepada anak-anak, bayi, sehingga anak-anak ini akan bertumbuh dengan baik, dan nantinya mereka akan menjadi generasi-generasi yang sehat, tumbuh, dan menjadi generasi penerus yang cukup bagus di hari yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!